Anda menyaksikan detak Tanjung Pinang, sodara beberapa saat menjelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dijadwalkan akan mendarat melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah atau RHF Tanjung Pinang. Komandan Korem 033 Wira Pratama Brigjen TNI, Jimmy Ramos Manalu, dan jajaran pada Rabu pagi melakukan pengejekan akhir. Komandan Resort Militer atau Danrem 033 Wira Pratama, yang juga seleku dan Satgas Pamwil kunjungan kerja Presiden RI ke Kepri, khususnya Tanjung Pinang dan Bintang, yakni Brigjen TNI, Jimmy Ramos Manalu, Rabu sekitar pukul 9 waktu Nesya Barat, meninjau langsung ke gedung VIP Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, serta fasilitas yang ada di sekitarnya. Guna memastikan kesiapan penyambutan dan pengamanan kedatangan dan keberangkatan Presiden melalui Bandara tersebut. Danrem yang terlihat didampingi pejabat utama Korem, langsung menuju ke ruangan VIP Bandara Raja Haji Fisabilillah, yang sudah disterilisasi oleh anggota PAS PAMPRES, serta dibantu anggota POM TNI AU. Usai meninjau gedung VIP, Danrem bersama dan lanut RHF, langsung bergegas menuju lokasi kegiatan Presiden di kawasan Lobam. Namun saat hendak diwawancarai, Danrem menolak karena alasan dikejar waktu. Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di wilayah Pulau Bintan dalam rangka melakukan sejumlah agenda kegiatan, di mana menurut informasi diantaranya peninjauan lokasi vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bintan, sekaligus meninjau rencana proyek pembangunan jembatan Batam Bintan di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Selain itu Presiden juga akan melaksanakan peninjauan industri smelter atau pengolahan biji bauksid di PT Bintan Omnia Indonesia, kawasan ekonomi khusus Galang Batang, dan ditutup istirahat sejenak di gedung daerah Tanjung Pinang. Dijadwalkan Jokowi akan kembali ke ibu kota Jakarta pada malam harinya. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.